Halo guys, apa kabar nih semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. So, kali ini gue Radit dari TechOne Indonesia mau ngebahas first impression dari game Outlast Trials. Jadi, di tanggal 29 Oktober kemarin gue baru aja nyobain game Outlast Trials tapi yang versi close beta-nya. Nah, setelah sekitar beberapa jam gue mainin, gue bakal bawain nih first impression gue buat game Outlast Trials ini. Tapi, sebelum mulai ke pembahasannya, ada baiknya nih. Buat yang baru mampir, yuk boleh yuk di subscribe dulu channel TechOne Indonesia-nya dan nyalain loncengnya nih. Biar kalian gak ketinggalan kalau kita update video terbaru. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia videonya. Oke, sebelum mulai gue mau disclaimer dulu, jadi first impression kali ini bakal gue bawain dari hasil mainin game Outlast Trials ini sekitar 4 jam kalau gak salah ya. Tapi, karena ini masih versi close beta-nya, jadi masih banyak banget fitur-fitur yang emang belum kebuka. Kayak campaign-nya, terus difficulty-nya, sama beberapa pengaturan grafiknya nih masih banyak yang ke-lock ya guys. Nah, buat yang belum tau, Outlast Trials ini tuh merupakan franchise ketiga dari seri Outlast buatan Red Barrel. Tapi, kayaknya kalau diliat-liat dari segi ceritanya, si Outlast Trials ini tuh bakalan jadi prequel dari pendahulunya, yaitu si Outlast 1 ataupun 2. Ya, walaupun gue sih belum bisa mastiin banget. Mengingat kalau ini nih masih versi close beta-nya ya guys. Karena ya selama gue mainin gamenya, emang yang baru dimaksimal ini baru dari segi gameplay-nya aja. Jadi, untuk ceritanya sendiri gue masih ya nebak-nebak aja sih. By the way, di game ini tuh bakalan ada collectable item nantinya yang bisa kita kumpulin dalam bentuk file. Yang dugaan gue, ini nantinya sedikit banyak bisa mengungkap cerita dari game Outlast Trials ini ke depannya. Nah, dari segi genre-nya Outlast Trials ini masih mengusung genre survival horror namun dengan PvE sebagai concern utama dari gameplay-nya ya. Dan dengan PvE sebagai fitur utama di game ini, maka otomatis bakal ada beberapa pembaruan dari segi gameplay-nya dari Outlast 1 ataupun 2. Dimana, sesuai dengan judulnya kita bakalan menjadi subjek percobaan atau trials dari beberapa simulasi yang dibuat oleh Murkoff Corporation. Dan, di simulasi ini kita bakal tetap ditemanin sama psikopat-psikopat gila yang bakal ngejar kita dan berusaha buat ngebunuh kita. Ya, walaupun kita gak bisa ngebunuh musuhnya secara langsung, tapi di Outlast Trials ini nantinya kita bakal bisa nyerang musuhnya ini dengan cara nge-rempar beberapa item. Kayak botol kaca, atau batu bata, dan lain-lain. Atau kita juga bisa ngeaktifin jebakan buat menghambat musuhnya ini. Ya, menurut gue ini sih bagus ya, karena kalau kita bisa ngebunuh monsternya ini malah jadi kurang asik ya, gamenya malah jadi kurang horror gitu feel-nya. Terus, di game ini tuh kita bakal disediain 4 macam skill yang bisa kita pake sebagai skill tambahan. Dan masing-masing skill juga punya kelebihanan masing-masing. Ada yang bisa dipake buat ngestun, ada yang bisa dipake buat invisible, ada yang bisa dipake buat ngeheal, dan ada juga yang bisa dipake buat ngedeteksi musuh. Terus, di game ini tuh kayaknya ada fitur skill tree-nya yang untuk saat ini masih ke-lock kayaknya sih. Jadi asumsi gue nantinya untuk skill-skill tambahannya sendiri, kayaknya bakal bisa di-upgrade seiring berjalannya permainan. Dengan adanya perubahan dari segi gameplay-nya ini, maka Outlast Trials ini nantinya bisa dimainin sendiri atau bersama-sama, sama temen ya. Dengan maksimal orang yang bisa ikut tuh sebanyak 4 orang dalam satu room. Dan kita disini tuh bisa kerjasama sama temen-temen kita ini buat nyelesain tas atau nyelesain setiap simulasi yang ada. Dan untuk simulasinya, sejauh ini nih baru ada satu yang bisa dimainin. Tapi kayaknya ke depannya bakal ada banyak lagi sih simulasi yang kebuka yang bisa kita selesain di game Outlast Trials ini. Terus di game ini tuh kita juga bisa memilih tingkatan difficulty level-nya. Dimana untuk saat ini, yang baru kebuka juga baru easy sama yang normal aja. Tapi menurut gue, masing-masing level yang ada ini udah cukup berasa banget peningkatan kesulitannya. Jadi dari easy ke normal itu udah, apa ya, berasa beda lah gitu susahnya. Abis itu di game ini tuh kita juga ada beberapa puzzle ya, yang menurut gue juga cukup baik di eksekusinya sama Red Barrel. Dan untuk levelnya sendiri, dari si puzzlenya ini semakin tinggi levelnya, puzzle yang diselesaikan juga cukup susah ke depannya gitu. Ya paling mungkin saran gue ya, karena ini kan juga belum jadi juga. Mungkin bisa dibuat lebih beragam lagi sih dari puzzlenya gitu, biar dia monoton lah gitu. Dari segi visualnya, Outlast Trials ini udah ngasih visual yang cukup horor menurut gue. Dan dari segi environment-nya juga udah menggambarkan kesadisan yang khas Outlast banget lah pokoknya. Dan ya seperti biasa, kita bakal nemuin banyak banget korban-korban dari kesadisan para psikopat ini bertebaran dimana-mana. Setiap sudut gitu. Ada yang ngegantung, ada yang bergeletakan, ya udah pasti bakal benar-benar banget lah game ini. Selain itu, seperti yang kita tau ya, game Outlast ini kan identik dengan night vision-nya. Nah penggambaran visual pas kita pake fitur night vision-nya di game Outlast Trials ini juga udah dibuat dengan bagus menurut gue. Terus dari segi audionya juga udah bagus dan udah disesuaiin sama feel horor-nya. Jadi feel horor-nya menurut gue udah dapet banget. Apalagi pas kita ketemu sama musuh-nya disini intense-nya juga udah berasa banget ya. Dan pas nge-intrack beberapa item yang bisa kita pake, disini sound efeknya juga ya udah bagus. Paling mungkin diperhalus sedikit aja sih, biar lebih menarik lagi dari segi audionya ini. Oh iya, di game ini kita juga bisa mengkostumisasi karakter kita dengan cara memasuki ruangan khusus yang disediain di lobby sebelum kita mulai permainan. Tapi buat bisa kostumisasi player-nya ini, kita harus beli dulu nih item-nya dengan pake duit yang bisa kita dapet dari nyelesain misi. Nah, untuk kostumisasinya ini yang bisa kita rubah itu mulai dari fisik pemainnya, sampai style dari karakternya. Mulai dari baju, dekorasi dari item yang kita bawa, sepatu, dan lain-lain pokoknya. Selain kostumisasi player, kita juga bisa mendekorasi ruangan lobby kita ini. Dan untuk dekorasinya sendiri disini masih berbau horor khas otlas banget ya. Ya, yang kayak kalian lihat sendiri lah di video ini pokoknya. Nih, yang kayak gini nih. Oke, karena ini cuma versi impression ya, jadi kayaknya nggak bakal banyak yang gue bahas. Karena ya emang gamenya juga belum kelar gitu kan, mengingat ini baru versi close beta-nya. So, mungkin segini aja bahasannya. Mungkin gue mau ngingetin, jangan lupa buat like, komen, dan share video kita kalau kalian menyukai video ini. Dan sekali lagi nih, buat yang baru mampir, mungkin bisa yuk di-subscribe channel TechOne Indonesia-nya. Terakhir, mungkin juga bisa di-follow nih IG dan TikTok kita di TechOne IND. See you guys, and have nice gaming. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax